Oke, balik lagi sama gue Lira Is, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi ke unboxing. Nah, kebetulan ini ada beberapa velok yang menurut gue kayaknya perlu kita bikinin videonya untuk menunjang kalian para pecinta 4x4. Nah, jadi video kali ini gue akan kasih lihat unboxing beberapa jenis velok yang bisa kalian pakai untuk merubah tampilan mobil kalian menjadi lebih off-road. Menjadi lebih gagah, menjadi lebih kekar, menjadi lebih... Tahu gak apa maksudnya? Tahu gak? Berotot. Oke, tanpa buang waktu lama lagi, ini dia unboxing kita Off-Road Series. Oke, untuk yang pertama udah kita siapin. Di samping gue ini sudah ada HSR Outlaw. Maksudnya HSR keren gitu loh, ya kan? Nah, pertama nih, kalau kita ngomongin masalah warnanya, semi matte black, ya kan? Lucky banget, powerful banget. Iya gak sih? Iya lah, masa enggak? Oke, selanjutnya selain dia full black, disini ada aksesorisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ripet yang bisa dibilang cukup besar disini dengan warna machine face, warna silver. Yang ini tuh jadi sebenernya gini loh, ini fungsinya ini menambah tampilan, menjadi kelihatan lebih keker, ya kan? Lebih bold gitu loh, lebih berani gitu kan? Nah, jadi ini salah satu fungsinya. Lalu kemudian kita lihat desainnya. Desainnya sendiri ini dia, salah satunya adalah ada penutup dari lubangnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, wah nanti kelihatan bau segala macam gak usah khawatir. Karena disini-disini sudah ada penutup, bisa dibilang dop-nya. Dop-nya itu bener-bener full ketutup, jadi gak akan kelihatan. Selain gak akan kelihatan, ini juga bisa mengurangi resiko pencurian velg. Jadi sebelum dia buka bautnya, dia harus buka dulu nih, si penutup dop-nya ini baru bisa, buka bautnya baru bisa nyolong velgnya. Ya kan? Ibaratnya nih, kita ngasih spare waktu dulu, ya kan? Lebih lama nih, kalau misalnya tanpa ini, bisa dibuka. Kalau pakai ini kan jadi harus repot ya, buka dulu satu-satu bautnya, terus baru dibuka. Ya, salah satu keuntungan sih menurut gue. Nah, kalau untuk modelnya, dia ini 6-pop 6 palang. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, HSR Outlaw ini ada di ring 20, dengan lebar 9, ya ini kayaknya spek paling oke, dengan offset 20. Nah, untuk PCD-nya sendiri, dia hanya tersedia saat ini di 6x139,7. Nah, ini mobil-mobil di atas, bisa dipakai. Kalau misalnya secara singkatnya sih, kalau gue ngeliatnya nih, untuk Fortuner, Pajero, Double Cabin, ini tall banget, ini top banget, ini cocok banget. Ya kan? Bener-bener mobilnya udah 4x4 nih, gitu kan? Terus ditambah dengan model velg yang seperti ini. Itu menambah kesan gahar, kesan off-road kokoh, makin jadi gitu loh, makin gimana ya? Ibaratnya tuh, karena disupport sama velg, tampilan velgnya yang begini tuh, mobilnya jadi makin gahar, gitu kan? Ditambah kalau misalnya bisa dipakaiin, pakai ban yang AT, all-terrain, ya kan? Itu kayaknya paling aman, soalnya di ring 20, gitu. Kalau pakai ban MT, itu bisa sih, tapi kayaknya mungkin ada perubahan-perubahan sedikit, pakai MT bisa. Cuman kalau gue sih ngeliatnya, pakai MT akan gahar sekali, cuman kalau misalnya di jalan aspal kan kurang nyaman. Jadi lebih baik pakai AT aja yang all-terrain, kalau saran gue pribadi. Tapi, kalau misalnya memang medan kalian ada di tanah-tanah, lumpur segala macem, ban MT dari Accelera itu menjadi salah satu jawaban atas doa kalian. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan lihat velg apa lagi. Ini dia. Untuk selanjutnya, ini salah satu bestseller kita untuk di kelas 4x4 ya. Nah, ini adalah HSR Rasta. Dengan spesifikasi velg ini, ring 18, lebar 9, dengan offsetnya 20. Nah, untuk PCD-nya sendiri, dia tersedia di double PCD. 5x114 dan 5x127. Nah, ini dia mobil-mobil yang bisa menggunakan velg ini. Hmm, kalau dari warna nggak jauh beda sama Outlaw tadi, full black. Cuman ada repad-repad warna machine-nya, dan dia sudah ada penutup dop-nya. Jadi, lebih aman, lebih safety. Ya kan? Selain itu juga, apa ya? Jadi, lihat roda tuh nggak ada bautnya gitu kan. Jadi, lebih ganteng, lebih cami lah ya. Kayak gitu sih. Kalau ini sih, gue udah nggak perlu ngomong banyak lagi. Ini velgnya 5 spokes. Dan dia concave, jadi dia lurus dan masuk ke dalam. Terjun ke dalam gitu kan. Ini velgnya udah keren banget. Dan memang sudah cukup bisa dibilang, ini sangat laris juga di official store kita. Nah, sekarang kita datangkan kembali HSR Resta ini. So, bagi teman-teman semua, kalian bisa langsung datang ke official store terdekat untuk mendapatkan velg HSR Resta ini. Langsung aja datang, fitting dulu ke mobil kalian, dan rasakan hasilnya. Udah kayak bintang iklan gue. Nggak, nggak, bukan rasakan hasilnya. Tapi, bisa teman-teman lihat. Ya, penggantian velg ini sangat bisa dibilang tuh ada pengaruhnya ya. Bukan hanya sekedar mengganti tampilan yang tadinya standar, terus diubah menjadi velg aftermarket. Bukan, bukan hanya merubah tampilan. Tapi, bisa kita lihat nih, disini lebarnya juga sangat jauh. Ini 18x9. Otomatis apa? Lebih banyak tapak ban yang nempel di aspal. Ya, itu bisa membuat mobil menjadi lebih stabil. Handling-nya juga jangan jadi jauh lebih enak. Seperti itu. Oke. Rasta sih, nggak ada. Kurang sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Ini dia, boy. Velg terakhir untuk di episode unboxing velg off-road kita kali ini. Ini adalah HSR Rasta 2. Yang dimana ini juga salah satu bestseller dari kita. Dan ini kita hadirkan kembali. Kenapa ya bisa dibilang ini bestseller ya? Karena yang pertama ya, modelnya ini cukup menarik. Karena dia memiliki ada insert-nya. Ya, jadi ini tuh bisa dilepas nih. Kalau misalnya kalian, duh bang kayaknya keramean nih. Balik lagi ya. Selera dan kebutuhan. Jadi ada yang bilang ini bagus. Bang, kalau dipakaian ini jadi lebih keren. Ada juga yang lebih suka kalau misalnya insert-nya ini tuh dilepas ya. Nah, jadi kalau bisa gue bilang, ini velg bisa memiliki dua tampilan model ya. Nah, dia ini udah pasti concave sama seperti Rasta 1. Dia dari clips-nya ini turun ke bawah untuk ngejar ke roda. Dan dia sudah ada penutup dop-nya. Jadi, seperti tadi, gak gampang dicuri orang. Gak gampang didongkrak terus. Ya, intinya gak gampang diambil orang lah. Kayak gitu. Nah, untuk warnanya sendiri ini full semi-matte black. Hitam full. Dengan disini ada emboss HSR. Lalu disini ada ripet-ripet juga. Kenapa sih ripet-nya harus warna machine kayak gini? Karena itu, apa ya? Kalau dari segi desain, warna silver itu, warna machine itu menambahkan kesan kokoh, gahar, keren. Untuk velg-velg tampilan off-road seperti ini. Kayak gitu. Nah, untuk pack-nya sendiri, dia ada di ring 18. Dengan lebar 9, dengan offset 20. Nah, PCD-nya itu, dia sama seperti Rasta 1. Dia ada di double PCD. 5x114 dan 5x127. So, buat teman-teman yang memiliki mobil-mobil dengan PCD tersebut. Kalian langsung aja datang ke toko HSR terdekat, official store-nya. Langsung fitting velg aja. Langsung cobain ke mobil kalian. Lihat tampilannya. Bagus atau enggak? Kurang gimana segala macem? Bisa. Nah, kalau untuk velg off-road ini, gue punya satu saran yang sangat penting banget. Karena kalau udah pake velg kayak gini tuh, kayaknya tuh kalau pake ban radial tuh kurang gitu loh. Tampilannya tuh kayaknya kurang support gitu kan. Kurang mendukung ya. Sama halnya contohnya kayak velg racing, terus dipakein ban radial kayaknya kurang. Bagusnya dipakein ban yang semi-slick. Jadi, saling mendukung gitu loh. Antara velg dengan ban itu, mendukung untuk tampilan mobilnya seperti apa. Nah, untuk yang off-road ini, gue sarankan kalian bisa menggunakan ban AT, all terrain, atau ban MT, multi-rain. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Nah, cuman gue disini pengen agak sedikit ngebahas kekurangan ketika kalian menggunakan ban MT atau ban AT. Oke, salah satunya itu adalah jarak kalian sporing itu akan lebih pendek dibandingkan dengan menggunakan ban radial. Kenapa kayak gitu bang? Karena ban MT atau ban AT itu, dia memiliki struktur ban yang agak-agak dinamikanya tuh agak lebih rumit dibandingkan dengan si radial. So, dia akan lebih cepat lari, dia akan lebih cepat goyang, but it's okay, no problem. Ya kan? Kalian bisa sporing ke toko kita setiap 3 bulan, sekali gitu kan. Yang biasa tadi 6 bulan, akan lebih cepat jadi 3 bulan. Nah, kalau misalnya ban MT sendiri, kalau dipake di jalan asfalt itu dia pasti agak kurang nyaman ya. Karena dia pasti akan terlalu noise, terlalu berisik. Udah gitu juga gak bisa stabil gitu kan. Karena kan dia banyak ada tetol-tol-tolnya gitu kan. Nah, itu yang gak rata itu yang kalau lewat jalan asfalt itu yang agak-agak membahayakan. Nah, bukan membahayakan sih sebenarnya, tapi kurang nyaman aja. Ya, kalau gue sih saranin kalau misalnya kalian pake velok kayak gini, dengan kondisi di asfalt jalan raya di Asta, minimal kalian pake yang ban all-terrain lah. Itu masih lebih, masih lebih apa ya? Masih lebih humanis gitu. Maksudnya dia tuh masih lebih bisa bertoleransi, dia masih lebih agak silent, dan lebih enak lari 120, 140 pun juga masih agak stabil di jalanan asfalt gitu kan. Kira-kira mobil apa nih yang paling cocok pake velok seperti ini? Kalian boleh komentar di bawah lah. Oke, boy. Ini akhir dari video unboxing velok off-road kita kali ini. Ya, gak ada yang something new sih. Ada sih tadi Hacer Outlaw itu yang baru. Selebihnya dua. Ini memang sudah jadi bestseller kita, dan kita hadirkan kembali buat kalian. Karena banyak banget permintaan. Bang, Hacer Rasta abis. Bang, Hacer Rasta 2 mau lagi dong. Bang, ini kapan lagi ada stoknya? Nah, ini dia waktu yang tepat. Stoknya juga gak terlalu banyak. Kalau gak salah sekitar 25-30 set aja. Jangan sampai kehabisan. Langsung hubungin official store Hacer Will. Kalian bisa carinya ada di Instagram Hacer Will atau di Hacer Original. Langsung hubungin toko-toko tersebut untuk mendapatkan velok gagah ini. Gagah banget nih veloknya. Segitu dulu video kita kali ini, boy. Gue Lirai semuanya diri. Jangan lupa, inget velok, inget HCR. Jangan lupa, inget Hacer.